hai 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 selamat datang di channel engkamedia di video kali ini aku akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat vektor menggunakan aplikasi PixArt Oke tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke aplikasi PixArt nya Oke ini adalah tampilan awal dari aplikasi PixArt untuk mulai mengedit teman-teman bisa tap icon plus lalu teman-teman bisa pilih foto mana yang ingin teman-teman edit Oke langkah pertama teman-teman bisa masuk ke efek lalu teman-teman pilih yang magis jika sudah teman-teman bisa pilih yang ini oke kira-kira hasilnya akan seperti ini teman-teman bisa mengatur opacity nya disini saya akan pudarkan sekitar 65 jika sudah teman-teman bisa tap jentang selanjutnya teman-teman bisa masuk ke efek lagi lalu teman-teman bisa masuk ke artistik lalu pilih cat minyak teman-teman bisa setting kira-kira seperti ini teman-teman bisa menghapus bagian bola mata dan gigi nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah bisa tap jentang langkah selanjutnya teman-teman bisa masuk ke menu percantik lalu teman-teman bisa pilih yang otomatis teman-teman bisa mengatur sesuai kebutuhan foto teman-teman jika dirasa sudah pas bisa tekan jentang selanjutnya teman-teman bisa masuk ke menu halus teman-teman bisa sesuaikan dengan foto teman-teman disini saya menggunakan sekitar 15 jika sudah bisa tap jentang selanjutnya masuk ke warna kulit teman-teman bisa memilih sesuai selera jika dirasa sudah pas bisa tekan jentang teman-teman juga bisa mengganti warna rambutnya caranya masuk ke menu warna rambut oke jika sudah bisa tap jentang langkah selanjutnya adalah mengganti backgroundnya teman-teman bisa hilangkan dulu background yang asli caranya masuk ke menu buang lalu teman-teman bisa seleksi objeknya jika sudah teman-teman bisa tekan tanda panah yang berada di pojok keren atas teman-teman bisa merapikan bagian yang belum rapi jika dirasa sudah pas teman-teman bisa tekan icon mata yang ini teman-teman bisa rapikan lagi jika sudah teman-teman bisa tekan simpan lalu tekan icon panah yang berada di pojok kanan atas lalu pilih galeri jika sudah teman-teman bisa kembali lagi seperti yang awal disini teman-teman bisa memilih background yang ingin teman-teman gunakan oke jika sudah seperti ini langkah selanjutnya teman-teman bisa memasukkan foto yang berada di teman-teman edit caranya cari menu tambahkan foto lalu sesuaikan oke jika dirasa sudah pas teman-teman bisa tab jentang untuk menyimpan hasilnya teman-teman bisa tekan icon panah yang berada di pojok kanan atas lalu pilih galeri oke mungkin sekian tutorial dari saya kali ini jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan share oke terima kasih